Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak suli-suliha Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa sukses Allahu Akbar Yes, yes, yes Sekarang kita masih membahas Bilangan pecahan tentang Membandingkan suatu pecahan Dengan pecahan lainnya Contoh, kita yang pertama Harus kita ketahui adalah Tandanya terlebih dahulu Jika ada tanda seperti ini Seperti paruh buru Maka dia tandanya lebih besar Sedangkan tanda seperti ini Kayak huruf K Itu namanya lebih kecil Kalau tanda sama dengan Maka artinya sama besar Cara membedakan lebih besar dan lebih kecil Lebih mudahnya gini Tanda kan begini Ini kan lebih besar Ini lebih kecil Tinggal ditambah seret Nah, ini kan jadi B Besar Terus ini tinggal tambah seret Nah, ini jadi kecil Biar lebih mudah Tidak kebalik Kalau besar Paruhnya Pucuknya di depan Kalau kecil Pucuknya di belakang Ya Oke Sekarang Contoh Nomor 1 1 per 2 Tetik-tetik 1 per 4 Bu Eva punya semangka Ini kita akan membandingkannya 1 per 2 Lebih besar Lebih kecil Atau sama besar Dengan 1 per 4 Bu Eva punya semangka Semangka dibagi menjadi 2 Kemudian Nilai 1 bagian ini Yang Bu Eva arsir adalah 1 per 2 Sedangkan Bu Eva punya 1 semangka Dibagi menjadi 4 Nilai yang Bu Eva arsir adalah 1 per 4 Jadi Nilai 1 per 2 Apakah lebih besar dari 1 per 4 Dilihat gambarnya 1 per 2 segini 1 per 4 segini Maka 1 per 2 Lebih besar Daripada bagian 1 per 4 Lebih besar Tanyanya Nah Oke Bagaimana Bu Karena Teman Bu Eva sudah bilang Jika penyebutnya nilainya Lebih kecil Maka nilai pecahannya Lebih besar 2 Lebih kecil Daripada 4 Berarti nilai 1 per 2 Lebih besar Daripada 1 per 4 Oke Bu Eva punya Pecahan 1 per 6 Dan 1 per 8 Maaf Ini aslinya Gambarnya salah ya Gambarnya ini kurang kecil Tapi Bu Eva salah Kemudian 1 per 6 Ini Nilai 1 ini Adalah nilai 1 per 6 Sedangkan nilai ini Adalah 1 per 8 Oke Tadi kan ada catatan Jika nilai penyebutnya Lebih kecil Maka Nilai bilangan pecahannya Lebih besar Penyebut kan yang ada Di bawah 6 Ini lebih kecil Dari 8 Apa enggak Lebih kecil Berarti nilainya Lebih Besar Maaf ya Anak-anak Selanjutnya 2 per 5 Tetik-tetik 2 per 6 Nilai 5 Lebih kecil Daripada 6 Berarti nilai 2 per 5 Lebih besar Daripada 2 per 6 Lagi nomor 4 3 per 4 Tetik-tetik 3 per 7 4 sama 7 4 lebih kecil Berarti nilai pecahannya Lebih besar Berarti 3 per 4 Lebih besar Daripada 3 per 7 Soal nomor 5 1 per 8 Tetik-tetik 1 per 4 8 lebih besar Daripada 4 Berarti 1 per 8 Lebih kecil Daripada 1 per 4 Contoh lainnya 2 per 5 Tetik-tetik 2 per 7 5 Maaf-maaf 2 per 5 Tetik-tetik 2 per 4 Oke 5 Lebih besar Daripada 4 Maka 2 per 5 Ini nilainya Lebih kecil Daripada 2 per 4 Contoh lainnya 3 Per 5 Tetik-tetik 3 Per 4 Nilai 5 Lebih besar Daripada 4 Maka nilai 3 per 5 Lebih kecil Daripada 3 per 4 Jadi kebalikannya Kalau ininya Lebih besar Maka ininya Lebih kecil Kalau ininya Lebih kecil Maka ininya Lebih besar Kebalikannya Ya nak Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih